Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan yaitu Pertama ada survei Survei adalah bentuk penelitian secara kuantitatif yang terdiri dari pertanyaan terbuka atau tertutup Survei dapat dilakukan sekurang-kurangnya oleh 30 partisipan dan alat bantunya berupa questionnaire Contoh-contoh tipe studi dari survei yaitu Pertama mempelajari kebiasaan berbelanja dan kedua mengukur brand awareness Kelebihan dari survei adalah Pertama, generalizable ID yaitu dapat memberikan gambaran secara umum tentang apa yang disukai oleh masyarakat Kedua, cost effectiveness yaitu dapat memberikan efektivitas dari segi budget yang harus dikeluarkan Sedangkan kekurangan dari survei yaitu Pertama, jawaban yang didapatkan tidak mendalam Dan kedua, ada kemungkinan partisipan salah dalam mengartikan pertanyaan Selanjutnya, ada focus grab discussion atau FGD FGD adalah menyatukan sekelompok orang yang dipilih secara cermat sesuai dengan target market perusahaan FGD dapat dilakukan oleh satu moderator dengan 4 sampai 8 partisipan Kelebihan dari FGD yaitu Pertama, memahami perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan mengenai produk, layanan, atau solusi tertentu Kedua, mendapatkan deep feedback dari beberapa tipe partisipan Dan sedangkan kekurangan dari FGD yaitu Tidak semua partisipan aktif berdiskusi Dan yang kedua, jawaban yang diberikan terkadang terpengaruh oleh partisipan lainnya Yang ketiga, ada interview Interview adalah percakapan one-on-one dengan partisipan Interview dapat dilakukan oleh satu moderator dengan satu partisipan Contoh tipe studi dari interview yaitu Ada customer journey Atau perjalanan customer untuk mencapai atau membeli produk yang disediakan oleh bisnis kamu Sedangkan kelebihan dari interview yaitu Pertama, meminimalisir jawaban menyimpang atau bias dari partisipan Kedua, menggunakan pertanyaan terbuka sehingga jawaban dari partisipan lebih fleksibel Dan ketiga, menghasilkan finding research yang detail Sedangkan kekurangan dari interview yaitu Hasil yang didapatkan hanya berupa indikasi dari nala sumber Dan bisa jadi tidak melekili apa yang market sukai dan butuhkan Dan selanjutnya, ada social media listening Social media listening adalah upaya market research yang dilakukan Dengan mengobservasi dan menganalisis aktivitas di social media Contoh tipe studi dari social media listening yaitu Identifikasi topik yang sedang hype dan trend di masyarakat Mungkin kamu sering melihat hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang di internet Contohnya, melalui Twitter, melalui hal yang diperbincangkan tersebut Kita dapat mempelajari kebutuhan dan minat masyarakat yang saat itu menjadi perhatian sebagian besar orang Kelebihan dari social media listening yaitu Banyaknya informasi yang didapatkan tanpa adanya filter Dan cukup akurat mengenai pendapat orang terhadap suatu topik Sedangkan kekurangannya yaitu researcher bisa saja bias dalam menganalisanya Karena tidak dapat melakukan konfirmasi dengan audiens yang menjadi informan Dan kita hanya dapat mengamatinya melalui komentar di media sosial Lalu, apa saja ya langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk melakukan market research? Pertama, identifikasi masalah Sebelum kamu melakukan market research, terlebih dahulu kamu harus menentukan nih masalah apa yang tidak kamu cari tahu jalan keluarnya Misalnya, kamu ingin menjual produk minuman segar dan kamu ingin mencari tahu Kira-kira minuman segar yang seperti apa sih yang diminati oleh konsumen? Kedua, membangun hipotesis Sebagai seseorang yang akan melakukan research, kamu harus terlebih dahulu membangun dugaan atau hipotesis Jangan turun langsung ke lapangan dengan dugaan yang kosong Misalnya, kamu sudah menduga minuman segar ini akan diminati oleh orang-orang ketika di musim panas Ketiga, menentukan metode yang tepat Setiap research yang dilakukan pasti memiliki tujuan tersendiri Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi metode yang akan dipilih Misalnya, ingin mendapatkan gambaran umum mengenai minat orang terhadap minuman segar Mungkin kamu dapat memilih survey sebagai metode yang tepat untuk hal ini Tetapi, apabila kamu ingin mengetahui customer journey atau perjalanan yang dialami seseorang Sampai akhirnya memutuskan untuk membeli produk minuman segar Wawancara adalah metode yang tepat agar kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail Selain itu, juga ada pertimbangan lain yang perlu kamu pikirkan Yaitu dari segi timeline dan budget yang tersedia Keempat, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan data collection Nah, setelah kamu menentukan metode yang tepat Kamu juga harus melakukan persiapan matang sebelum pengambilan data Misalnya, kamu ingin melakukan survey dengan questionnaire Maka kamu harus terlebih dahulu membuat list pertanyaan Dan melakukan uji keterbacaan terhadap survey yang kamu buat Apakah survey tersebut sudah mudah dipahami oleh calon partisipan Ataukah masih perlu dilakukan revisi? Setelah survey siap, barulah kamu dapat melakukan pengambilan data Dan terakhir, melakukan analisis data Setelah melakukan market research, hal yang selanjutnya kamu harus lakukan adalah Menganalisis dan memvisualisasikannya agar mudah dipahami dan dilaporkan Hal tersebut penting untuk kamu lakukan Agar hasil dari researchmu dapat memberikan rekomendasi untuk langkah bisnis yang selanjutnya akan dilakukan Terima kasih telah menonton!